Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bentang alam buatan adalah lingkungan yang dibuat oleh manusia untuk tujuan tertentu Bentang alam yang alami ini terbagi menjadi dua yaitu bentang alam wilayah perairan dan wilayah daratan Sebagaimana yang sudah kita pelajari di tema 3 subtema 1 Nah, yang kita bahas pada kesempatan berikut ini adalah bentang alam buatan Seperti pelabuhan laut, bandar udara, bandara, waduk, sawah, dan kebun binatang Oke, langsung saja kita bahas Pertama, pelabuhan laut Penampakannya seperti ini Yaitu tempat untuk berlabuhnya perahu atau kapal yang akan menurunkan atau menaikkan barang maupun penumpang Nah, contoh di Indonesia banyak sekali ya Ada pelabuhan Tanjung Emas di Semarang Pelabuhan Tanjung Priuk Di mana? Jakarta Berikutnya Bandar Udara Bandara itu tempat untuk lepas landas Atau pemberangkatan Terbangnya pesawat Tempat Parkirnya pesawat Yang pesawat ini bisa mengangkut barang atau penumpang Bandara domestik itu ada tujuannya penerbangan dalam negeri Sedangkan bandara internasional untuk tujuan penerbangan luar negeri Bandara di Indonesia banyak juga ya Misalnya bandara internasional Soekarnata Kalau bandara domestik Yang di Solo Di Adi Sumarmo Waduk Waduk ini dibuat oleh manusia untuk menambung air hujan Nah, ini bisa untuk persediaan pada musim kemarau Dimanfaatkan untuk membangkit listrik tenaga air Contohnya Waduk gajah mungkur di Wono kiri Kemudian ada sawah Ini tidak asing ya Setiap hari kita lewat Bisa melihat sawah Tanah yang dialiri dan diolah untuk menanam padi Ada sawah tanah hujan Yaitu sawah yang bergantung pada air hujan Ada sawah bencah Atau sawah dengan sistem iregasi Atau sawah berol Yaitu sawah yang pengairannya tidak teratur Nah, kemudian Terakhir Kebun binatang Dibuat dengan tujuan Sebagai tempat tinggal Atau konservasi bagi hewan Ada dua jenis Yaitu taman safari Dan kebun binatang konvensional Biasanya ini untuk tempat wisata Bagi para keluarga Kemudian tadi Pembahasan kita tentang Bentang alam buatan Alhamdulillah Sudah di penghujung Terima kasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh